Rapat konsultasi dari perwakilan fraksi-fraksi atau perwakilan partai yang diwakili oleh fraksi. Setelah itu baru kita akan bicara terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Besok kan sudah masuk DPR yang baru ya. Dan ini juga Undang-Undang UMD3 juga tidak direvisi. Apakah dari pimpinan yang sekarang itu sudah dari fraksi-fraksi sudah membahas siapa yang akan menuduti kursi pimpinan di DPR selanjutnya dan kabarnya Mbak Puan juga akan tetap menjadi ketua DPR. Ini bagaimana Mbak? Kita lihat saja besok. Insya Allah besok pelantikan anggota baru akan dilaksanakan pagi. Kita laksanakan itu dulu dengan sebaik-sebaiknya. Setelah itu selesai baru akan ada mekanisme selanjutnya untuk kemudian mekanisme pimpinan DPR yang akan diawali dengan rapat konsultasi dari perwakilan fraksi-fraksi atau perwakilan partai yang diwakili oleh fraksi. Setelah itu baru kita akan bicara terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang akan datang. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, ada lagi? Terima kasih telah menonton! Gelar bicara yang tajam Ini kan kebohongan dong Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV Terima kasih telah menonton!